Halo guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orai Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita ikuti berita panas hari ini Ini adalah salah satu petikan daripada kenyataan terkini daripada Presiden PAS, Adi Awang Katanya, PAS hanya mau menjadi penyelamat negara Benarkan semua itu, mari kita ikuti berita seterusnya 26 hari bulan November 2021 Hadi tolak muafakat nasional kalau hanya libatkan PAS dan UMNO Hadi tolak muafakat nasional kalau hanya libatkan PAS dan UMNO PAS menolak kegasan muafakat nasional yang terbelenggu dengan pembabitan hanya UMNO dan parti itu sahaja Presidennya berkata, Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata PAS juga menolak pahamannya menafikan adanya masyarakat mazmuk dan wajib ditangani oleh gegasan yang lebih besar Yaitu perikatan nasional Abdul Hadi yang juga duta khas Perdana Menteri ke Asia Barat menegaskan gagasan muafakat nasional yang ada Perlu diubah bentuk dan ikatannya karena berlakunya perubahan situasi dan realiti Tambahnya oleh itu, langkah persembahannya bermula dengan penubuhan muafakat nasional tidak lengkap Maka perlu dilengkapkan dengan penubuhan perikatan nasional PAS hanya bergerak dengan konsep Islam yang terang lagi bersulu PAS boleh bersama-sama membina negara dengan acuan Islam Bukannya sekadar menjadi pati anak tangga atau parti yang menumpang sahaja Katanya dalam satu kenyataan hari ini Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata PAS bukan pati yang menagih simpati seperti peminta sedekah sahaja tanpa mempunyai maruah bersama Islam Halif Parlimen Marang itu berkata PAS hanya bersedia menjadi penyelamat negara Dengan konsep dan prinsip yang berasaskan kepada perjuangan bagi menyelamatkan umat keseluruhannya Bukanlah disebabkan oleh orang tertentu atau kelompok dan buaknya semata-mata PAS hanya menerima wafakat nasional yang lengkap Perjalanannya mengikut perjanjian yang telah dibuteraikan tanpa bercangga Dengan agenda perpaduan umat yang lebih besar dan berkuasa melalui kegasan politik Berikatan nasional Katanya, Abdul Hadi menegaskan tujuan utama penubuhan wafakat nasional dan PN Adalah demi agenda perpaduan umat yang sebenarnya perlu disentiasa bersama Dan tidak boleh dipisahkan seperti sepasang Kedua-dua kegasan berkenan laksana dua tangan dalam satu jasad Kalau dibuang salah satunya akan menjadi cacat Bahkan ia juga laksana sepasang kasut yang tidak waras jika dipakai sebelah kasut sahaja Bukanlah tujuan kegasan ini demi menjaga kepentingan individu atau kelompok tertentu Sama ada mengangkat ataupun menjatuhkannya Tambah lagi kita semua laksana ramainya penumpang yang berada dalam satu bertara Atau mengikut slogan keluarga Malaysia yang besar Sebagaimana diwar-uarkan katanya Abdul Hadi berkata berdasarkan semangat yang telah ditegaskan dalam piagam Wafakat nasional yang disertai oleh kalangan Melayu Islam dan Bumi Putra Maka mereka wajib disatukan setelah berpecah belah dalam perak-peranda selama ini Katanya, wafakat nasional bukan saya disertai oleh PAS dan UMNO Bahkan melibatkan semua pihak Jika benar-benar kegasan itu berkonsepkan acuan Al-Quran Yang pernah mendidik masyarakat Arab sebelum Islam Yang berpecah belah katanya Jadi saudara dan saudari Ini adalah kenyataan mengejut daripada Presiden PAS yang mengatakan bahwa Menolak wafakat nasional Jika hanya melibatkan PAS dan UMNO sahaja Jadi saudara dan saudari Nampak sepertinya Abdul Hadi Presiden PAS mahukan Bersatu atau perikatan nasional Begitu sama dengan wafakat nasional atau UMNO dan barisan nasional Tetapi apakah Presiden PAS ini Lupa bahwa perikatan nasional Terbentuk daripada pengkhianatan Yang bermula daripada langkah seretan Dan ramai warganet di luar sana Bersetuju bahwa pati bersatu Adalah kumpulan pengkhianat-pengkhianat Yang telah mengkhianati pati-pati mereka sebelum ini Antaranya adalah pati PKR, keadilan, amanah, DAP Juga tidak ketinggalan adalah Pengkhianat daripada pati warisan Yang mana hari ini kita dimaklumkan Bahwa seorang MP yang lagi mengkhianat Dalam menyertai pati bersatu hari ini Jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini Dan sebelum saya mengundurkan diri Peribahasa mengatakan Takapun kangkap Doa ton keinginan Sekian Bye-bye